Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku, Novita Sari Hari ini aku bakalan ngasih tutorial gimana caranya parkir inap di Parkir Inap 2 Bandara Soekarno-Hatta Jadi jangan skip video ini Hari ini tanggal 4 Oktober 2023, ini jam 1 pagi Aku otw dari rumah, rumahku di Cilingsi By the way, aku ini mau ke Parkir Inap 2 ya guys Jadi ke Parkir Inap 2 itu memakan waktu 1,5 jam Karena jalanannya sepi, jadi kemungkinan cepat ya Dan disini aku pakai Waze Nah ini udah sampai di tol, jadi aku ngikutin arahan Waze aja Aku juga belum pernah parkir inap disini Jadi ini tuh pertama kali banget aku mau parkir inap di Parkir Inap 2 Bandara Jadi buat kalian yang belum tau Parkir Inap 2 ada dimana Lebih baik pakai Waze atau Google Map aja Karena patokannya itu cukup mudah Jadi video perjalanan aku ke Parkir Inap ini kan mungkin beda-beda dengan kalian Jadi lebih baik biar amannya kalian pakai Waze atau Google Map aja Oke, aku lanjut lagi nanti kalau misalnya udah sampai di Parkir Inap 2-nya Oke guys, ini aku udah sampai di Parkir Inap 2 Kita langsung aja tap pakai e-money atau flash Terus nanti kalian bakalan dapat 2 lembaran kayak gini Nah disini itu ada informasi pentingnya ya Yaitu nomor drivernya Jadi kalau bisa kertas yang 2 lembar ini jangan hilang ya Untuk meminimalisir supaya nggak hilang kalian bisa foto aja Kalau udah dapet tiket yang tadi itu Kalian tinggal masuk aja Pilih dimana kalian mau parkir sesuka hati aja Ini bebas ya Nah ini kita parkir di H14 Disini juga kita agak bingung ya Kita sempat muter-muter sedikit Ini tuh memang apa bebas atau gimana gitu Jadi kalau misalnya kalian udah nonton video ini Kalian bebas ya Mau parkir dimana aja Nah ini kita udah parkir di H14 Dan ini kita kebingungan Jadi suami aku keluar buat tanya gimana caranya dapetin driver Karena ini masih jam 2 kurang 2 pagi ya Jadi belum ada siapa-siapa disini Dan kita tuh kebingungan juga gitu Dan akhirnya drivernya dateng guys Maaf ya ini videonya gelap Karena ini tuh malem dan nggak ada pencahayaan Ternyata titik kumpul driver atau shuttle-nya itu Ada di blok H1 Jadi misalnya kalian nggak ada siapa-siapa Kalian tinggal tunggu aja di H1 itu Nanti giliran gitu ya Kalau misalnya udah ada Pasti dia tuh dateng di H1 itu Titik kumpulnya Nah ini kita mau diantarnya ke bandara Kalau bisa kalian itu ke parkir inap Jangan mepet-mepet terbang ya guys Karena ini juga kita terbangnya masih jam 6 Karena drivernya itu nungguin barangan sama yang lain gitu Jadi kalau misalnya kalian mepet-mepet Nanti bisa jadi kalian telat Ya minimal kalian spare waktu lah 1-2 jam gitu ya Sekarang ini kita lagi mau diantar ke terminal 1 keberangkatan Nah guys kita udah sampai di bandaranya Di terminal 1 keberangkatan Jadi drivernya itu Bantuin kita buat angkat koper Buat turunin koper Jangan lupa kalian kasih tip ya Buat bapak drivernya Ya walaupun ini tuh gratis Tapi gak apa-apa kalau misalnya kalian mau ngasih tip Ini aku mau terbang dulu Terus nanti aku infoin lagi pas pulang ya Nah guys ini aku udah pulang Terus tadi pas ambil bagasi itu Aku udah hubungin bapak drivernya Dan dia langsung datang 30 menit kemudian Gak lama Nah ini maaf ya videonya goyang-goyang Karena kita buru-buru Masukin koper ke mobilnya Karena dia itu nunggu di seberang gitu Bapak drivernya langsung ngercep banget Bantu-bantuin kita gitu Nah disini kita barengan juga sama Dari terminal yang lain Nah temen-temen Ini aku udah ada di tempat parkir inapnya lagi Terus mau bayar Dan guys tau gak sih Tiket parkir aku yang 2 lembar itu Di awal video itu Ilang guys Untungnya kita itu nge-vlog Jadi masih ada videonya Jadi aku capture aja Makanya aku ngasih tau ke kalian Di awal video Jangan sampai ilang Dan kalian harus foto untuk jaga-jaga Karena tiket parkirnya ilang Bapaknya itu minta STNK Sama KTP kita Jadi ya mau gimana lagi Karena ilang kita kasihin KTP sama STNK Cuman dipinjem aja sebentar Bahwa benar ini mobil kita Nah guys ini totalnya Aku bayar Rp260.000 Totalnya 3 hari 12 jam Jadi kalau gak salah Ini tuh tarifnya Satu harinya Rp80.000 Dan kesananya itu Rp60.000 Itu ya yang aku tau Kalian coba searching lagi deh Tarifnya Takutnya aku salah Tapi menurut aku ini worth it banget Dibandingkan aku harus pake Grab atau Gojek Yang lumayan banget dari daerah aku Mungkin segitu dulu video dari aku Semoga membantu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!